Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda, tersedia di Google Play dan App Store. Men yang sedih ada, sallallahu, chelamah, tersedia di kemah. Yaa ayyuhal lazina amanu attaqullaha haqqa tuqatih. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Amal ba'ad. Kita lanjutkan ayun ikhwah. Kitab. Mujman. Aqidah ahli sunnah wal jamaah. Sekarang kita masuk ke bab yang keempat. Itu pembahasan tentang iman. Apa itu iman? Poin nomor satu beliau berkata itu penulis buku. Al-Iymanu qawlun wa amalun yazidu wa yanqus. Fahua qawlul qalbi wal lisan. Wa'amalul qalbi wal lisan wal jawarih. Qawlul qalbi i'tiqaduhu wa tasdiquhu. Wa'amalul qalbi al-qalbi. Iman adalah ucapan dan perbuatan. Iman adalah ucapan dan perbuatan. Bertambah dan berkurang. Ada pun ucapan, ada dua. Yang pertama, ucapan hati dan ucapan lisan. Dan amal, ada tiga. Amal, ada tiga. Itu amal hati, amal lisan, dan amal anggota badan. Berarti, kata beliau, Iman, ucapan dan perbuatan. Ucapan, ada dua. Ucapan hati dan ucapan lisan. Amal, ada tiga. Amal hati, amal lisan, dan amal anggota badan. Kemudian beliau menjelaskan. Ucapan hati adalah meyakini dan membenarkan. Ucapan hati adalah meyakini dan membenarkan. Dan ucapan lisan adalah Iqraruhu, menyetujuinya. Ya. Wa amalul kalb. Ada pun, amalan hati adalah Taslim. Berserah diri. Ikhlas. Demikian pula tunduk. Cinta. Dan menginginkan amalan-amalan yang baik. Itu masuk dalam amalan hati. Amalan anggota badan apa saja? Yaitu melaksanakan perintah. Dan menjauhi larangan. Nah ini dia akal Islam. Iya. Iman menurut ahlu sunnah. Wal jamaah. Kita akan bahas. Beliau berkata, Iman adalah ucapan. Dan perbuatan. Mana dalilnya? Bahwasannya iman itu adalah Ucapan. Baik ucapan hati maupun Ucapan anggota. Ucapan lisan. Banyak. Di antaranya Allah berfirman. Inna allazina qalu rabbunallah. Sumbas taqamu. Tatanazzalu alihimul malaikatu an la takhafu wa la tahzanu. Sesungguhnya orang-orang yang berkata. Berkata itu ucapan apa? Lucapan. Ya sungguhnya orang-orang yang berkata. Tuhan kami Allah. Rabb kami Allah. Kemudian mereka istiqomah diatasnya. Maka akan turun kepada mereka. Malaikat saat kematiannya. Sasa raya berkata. Jangan takut. Jangan bersedih. Dan bergembiralah. Dengan janji yang telah Allah janjikan untuk kalian. Lihat Allah mengatakan. Sesungguhnya orang-orang yang berkata. Ya. Dan ini mencakup perkataan hati maupun perkataan apa? Lisan. Akhal Islam sadarqasta iman. Maka kalau misalnya ada orang yang meyakini dengan hatinya Bahwa Islam itu benar. Rasulullah s.a.w. benar. Tapi listannya tidak mau bersyahadat. Listannya tidak mau mengucapkan dua kalimat. Syahadat. Maka kita katakan orang ini belum muslim. Mana dalilnya? Dalilnya. Aman Rasulullah s.a.w. yang bernama Abu Talib. Abu Talib Meyakini bahwa Islam itu benar. Abu Talib meyakini bahwa risalah Rasulullah s.a.w. itu benar. Bahkan Abu Talib membela Rasulullah s.a.w. Akan tetapi Abu Talib tidak mau mengucapkan dua kalimat. Syahadat. Saat Abu Talib mau meninggal dunia Rasulullah s.a.w. datang dan berkata Sehingga Rasulullah s.a.w. bersedih sekali. Dan Allah turunkan firmannya Sesungguhnya engkau Tidak bisa memberikan hidayah Kepada siapa yang kamu mau Akan tetapi Allah yang memberikan Hidayah Ini lihat Ternyata Abu Talib tidak mau mengucapkan Walaupun Abu Talib yakin Dengan seyakin-yakinnya Dengan hatinya Wah Islam benar Rasulullah benar Tapi lisannya tidak mau Mengucapkan dua kalimat syahadat Maka keyakinan Sebatas keyakinan Tidak ada manfaatnya Saudara kuasa iman Iya Kemudian Amal Halusunah wal jamaah Mempunyai keyakinan Bahwa amal Bagian dari iman Bahwa amal Mempengaruhi keimanan Oleh karena itu Halusunah mempunyai keyakinan Bahwa amal Iman itu bertambah Dan berkurang Bertambah Dengan menaati Allah Berkurang Dengan menaati setan Iya Ikhwat Islam Saudara kuasa iman Mana dalilnya Bahwasannya Amal Termasuk iman Sangat banyak sekali Di antaranya Allah berfirman Iya Dalam surat Al-Asri Wal-Asri Innal insana lafi Khustur Illalladzina amanu Wa aminus salihat Allah menamai salat Dengan iman Iya Dimana Allah mengatakan Dalam Al-Quran Bahwasannya Allah La yudhi'u imanakum Allah tidak akan Menyanyiakan iman kalian Kata para ulama Maksudnya salat kalian Al-Sunnah meyakini pak Bahwa iman Terpengaruh oleh amal Semakin tinggi amal Semakin tinggi keimanan Demikian pula Maksudnya Sangat mempengaruhi keimanan Nah disinilah Saudara ku sekalian Perbedaan Al-Sunnah Dengan Murji'ah Siapa murji'ah Murji'ah itu adalah Kelompok yang meyakini Bahwa amal Tidak termasuk iman Yang murji'ah Mereka suatu kelompok Yang meyakini Bahwa amal Tidak termasuk apa Iman Apa dalilnya Murji'ah Kalau murji'ah Cari-cari dalil Mas Untuk membenarkan Pendapat mereka Mereka berhujah Dengan hadith Abu Dhar Bahwa Rasulullah S.A.W. S.A.W Dan menkala La ilaha illallah Dakhal al-jannah Wa in-zana Wa in-saraq Siapa yang mengucapkan La ilaha illallah Dia pasti masuk surga Walaupun berzina Dan mencuri Kata mereka ini Menunjukkan bahwa Maksiat tidak Mempengaruhi iman Akan tetapi Ini pendapat yang Menyesatkan Kenapa demikian Karena Hadith tersebut Tidak seperti Yang mereka pahami Hadith itu Hanya menyebutkan Bahwa orang yang Wafat diatas La ilaha illallah Dia telah Mendapatkan Apa Jaminan Masuk Surga Namun Hadith itu Tidak menunjukkan Bahwa dia Tidak akan diadab Dia tidak akan Apa Diadab Makanya Al-Sunnah wal-Jamaah Punya keyakinan Bahwa pelaku dosa besar Tidak kekal di neraka Tidak kekal di mana Di neraka Pelaku dosa besar Di bawah kehendak Allah Jika Allah Kehendaki Allah akan Adab dia Dan jika Allah kehendaki Allah akan Ampuni dia Akan tetapi Ahlu Sunnah Meyakini Pak Wah jika pelaku dosa Besar ini Diadab dalam Api neraka Maka ia tidak Kekal dalam Api neraka Dia akan Dikeluarkan Suatu ketika Sebagaimana Rasulullah Rasulullah Sabda Murjiah Murjiah meyakini Bahwa maksiat Tidak mempengaruhi Iman Ketaatan Tidak menambah Keimanan Menurut mereka Iman itu Satu Tidak bertambah Dan tidak Berkurang Dan Subhanallah Pak Murjiah ini Dalam Masalah Bahwa Iman itu Satu Tidak bertambah Dan tidak Berkurang Ternyata Mirip Dengan pendapat Khwarij Orang Khwarij Pun punya Keyakinan Bahwa Iman itu Satu Tidak bertambah Dan tidak Berkurang Tapi Subhanallah Dengan pendapat Yang sama ini Dalam Aplikasinya Ternyata Berbeda Khwarij Mengatakan Iman Satu Tidak bertambah Tidak berkurang Siapa Yang kehilangan Sebagian Iman Hilang Seluruh Iman Ini Keyakinan Orang Khwarij Makanya Orang Khwarij Mengkafirkan Pelaku Dosa Besar Orang Khwarij Mengatakan Pelaku Zina Kafir Pemakan Ribah Kafir Pencuri Kafir Halal Darahnya Ini Keyakinan Siapa Khwarij Kenapa Karena Mereka Punya Keyakinan Tadi Bahwa Iman Itu Satu Iman Itu Tidak Bertingkat Tingkat Iman Itu Tidak Bertambah Dan Berkurang Lalu Mereka Berkata Siapa Yang Kehilangan Sebagian Iman Hilang Seluruh Iman Alias Kafir Murgia Kebalikannya Murgia Mengatakan Apabila Ada Sebagian Iman Maka Ada Seluruhnya Sempurna Maka Menurut Orang Murgia Iman Itu Hanya Sebatas Ucapan Ash'hadu Alla Ilaha Ilallah Dan Meyakini Dengan Hati Sudah Cukup Dan Firqah Murgia Ini Terbagi Menjadi Tiga Yang Pertama Ya Karometah Yang Punya Keyakinan Bahwa Iman Itu Hanya Ucapan Dengan Lisan Yang Kedua Gulatul Murji'ah Yang Punya Keyakinan Iman Itu Hanya Keyakinan Dengan Hati Dan Yang Ketiga Murji'atul Fukuhah Yang Punya Keyakinan Bahwa Iman Itu Ucapan Dengan Lisan Dan Keyakinan Dengan Hati Titik Namun Semua Ya Tiga Kelompok Murji'ah Ini Semua Sepakat Bahwa Amal Tidak Termasuk Iman Tidak Termasuk Iman Jadi Menurut Mereka Antum Sholat Antum Puasa Itu Tidak Menambah Keimanan Antum Maksiat Makan Apa Namanya Riba Berzina Tidak Tidak Mengurangi Keimanan Iman Anda Tetap Sempurna Ini Pendapat Siapa Pak Murji'ah Ini Jelas Pendapat Yang Sangat Batil Akhal Islam Bagaimana Akan Disamakan Orang Yang Beriman Dan Beramal Salih Dengan Orang Yang Beriman Suka Berbuat Maksiat Masa Disamakan Ya Apakah Kami Akan Menjadikan Sama Antara Orang Yang Muslim Yang Berserah Diri Kepada Allah Dengan Orang Yang Suka Berbuat Kejahatan Dan Keburukan Bagaimana Kalian Ini Menghukumi Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala Saudara Khusus Iman Di zaman Sekarang Masih ada Enggak Pak Pemikiran Murjiah Masih Contohnya Apa Contohnya Perkataan Sebagian Orang Yang Mengatakan Begini Pak Yang penting Itu Hatinya Mas Saya Walaupun Tidak Berjilbab Tapi Hati Saya Dijilbab Bin Ini Ucapan Murjiah Seakan Dia Mengatakan Yang Penting Hatinya Baik Amalnya Mau Seburuk Apapun Tidak Pengaruh Jelas Ini Batil Saudara Khusus Iman Iya Ini Tidak Sesuai Dengan Akidah Al-Sunnah Wal Jamah Ada pun Al-Sunnah Wal Jamah Punya Keyakinan Tadifa Iman Keyakinan Dengan Hati Ucapan Dengan Lisan Dan Amal Dengan Anggota Badan Nah Untuk Amal Untuk Amal Itu Ada Tiga Derajat Untuk Amal Ada Tiga Derajat Derajat Yang Pertama Amal Yang Masuk Dalam Pokok-pokok Keimanan Itu Aslul Iman Amal Yang Termasuk Pokok-pokok Apa Keimanan Contohnya Apa Contohnya Dua kalimat Syahadat Asyadu An La Ilaha Ilallah Wa Asyadu Anna Muhammad Rasulullah Contohnya Lagi Apa Rukun Iman Iman Kepada Allah Malaikatnya Kitab-kitabnya Apa Lagi Para Nabinya Hari Akhirat Iya Ini Merupakan Pokok Iman Yang Apabila Pokok Iman Ini Hilang Hilang Iman Dan Pelakunya Kafir Contoh Misalnya Kalau ada Orang Berkata Saya Tidak Beriman Kepada Kehidupan Akhirat Saya Tidak Percaya Ada Hari Akhirat Apakah Orang Ini Disebut Muslim Tidak Kita Katakan Anda Kafir Kalau Ada Orang Berkata Saya Tidak Percaya Ada Surga Dan Neraka Kita Katakan Anda Bukan Muslim Iya Kenapa Karena Ini Termasuk Pokok Iman Pokok Iman Ini Yang Pertama Yang Kedua Yaitu Yang Disebut Dengan Wajibat Iman Iman Yang Wajib Apa Itu Itu Semua Yang Diwajibkan Oleh Allah Seperti Apa Contohnya Pak Solat Puasa Zakat Haji Berbakti Kepada Orang Tua Menyambung Selaturahmi Nah Kalau Misalnya Seseorang Meninggalkan Salah Satu Kewajiban Iman Apakah Imannya Hilang Tidak Akan Tetapi Imannya Berkurang Hilang Kesempurnaannya Tapi Tidak Hilang Sama Sekali Imannya Iya Kemudian Yang ketiga Yang disebut Dengan Al-Iman Al-Mustahhab Iman Yang Yang Sunnah Contohnya Apa Amalan Amalan Yang Sifatnya Sunnah Puasa Sunnah Solat Sunnah Maka Ini Akhal Islam Apabila Kehilangan Imannya Tetap Sempurna Tapi Iya Kehilangan Keutamaan Iman Iya Pahami Ini Baik-baik Saudaraku Sekali Jadi Amal Ada Yang Masuk Dalam Pokok-pokok Keimanan Ada Yang Masuk Dalam Kewajiban Kewajiban Iman Dan Ada Yang Masuk Kepada Sunnah Sunnah Iman Oleh Karena Itulah Saudaraku Sekalian Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mengumpamakan Iman Seperti Pohon Seperti Allah Pohon Allah Berfiman Dalam Surat Ibrahim Masal Kalimatin Tayyibatin Kasyayarat Tayyibah Asluha Thabit Wa Faruha Fissama Perumpamaan Kalimat Yang Tayyibah Itulah Ilaha Ilallah Bagaikan Pohon Yang Baik Pokoknya Kuat Diatas Bumi Rantingnya Menjulang Ke langit Ternyata Allah Mengumpamakan Iman Itu Seperti Pohon Sekarang Coba Kita Perhatikan Pohon Pohon Terdiri Dari Pokok Ada Pokok Pokoknya Pohon Ada Cabang Cabangnya Pohon Iya Tidak Sama Halnya Dengan Iman Iman Itu Bercabang Cabang Tidak Iman Ada Pokoknya Tidak Sama Iya Nah Sekarang Kalau Antum Gergaji Salah Satu Cabang Pohon Misalnya Pohon Itu Ada 60 Cabang Pohon Itu Ada Berapa 60 Cabang Salah Satu Cabang Antum Patahkan Masih Disebut Pohon Tidak Tapi Apakah Itu Pohon Yang Sempurna Itu Bukan Pohon Yang Sempurna Antum Patahkan Lagi Satu Cabang Masih Disebut Pohon Tidak Masih Tapi Tapi Kalau Antum Gergaji Dari Pokoknya Pohon Itu Dari Bawahnya Masih Disebut Pohon Sudah Tidak Disebut Pohon Demikian Pula Iman Iman Ada Pokoknya Ada Cabangnya Kalau Salah Satu Cabang Iman Itu Hilang Masih Disebut Iman Tidak Masih Tapi Bukan Iman Yang Sempurna Tapi Kalau Pokok Keimanannya Yang Hilang Yang Rusak Maka Imannya Hilang Sama Sekali Pahami Baik Baik Itu Saudaraku Sekalian Iya Dari Situlah Kita Paham Mana Amal Yang Bisa Mengeluarkan Pelakunya Dari Islam Dan Mana Amal Yang Belum Mengeluarkan Pelakunya Dari Islam Mana Amal Yang Itu Masuk Dalam Pokok Keimanan Dan Mana Amal Yang Itu Masuk Dalam Kewajiban Kewajiban Iman Dan Mustahabbatul Iman Faham Sampai Sini Saudaraku Nah Saudaraku Sekalian Rahimani Warahimakum Wallahu Jami'an Kemudian Beliau mengatakan Disini Iman Bertambah Dan Berkurang Mana Dalilnya Dari Al-Quran Bahwa Iman Itu Bertambah Banyak Allah Allah Berfirman Innamal Mu'minun Allazina Iza Zukir Allah Wajilat Kulubuhum Wa Iza Tulyat Alayhim Ayatuhu Zadat Hum Iman Wa Ala Rabbihim Yatawakkalud Sesungguhnya Mu'min Itu Adalah Yaitu Orang Yang apabila Disebutkan Nama Allah Hatinya Menjadi Takut Dan apabila Dibacakan Ayat-ayatnya Bertambah Keimanannya Berarti Imam Bertambah Tidak Bertaq Ya Mana dalilnya Iman itu Berkurang Ya Di antaranya Hadis Rasulullah S.A.M. S.A.D Ma Ra'aitu Minna Kisati Aqlin Wadwadin Adhab Lilubbir Rajul Al-Hazim Min Ihda'kun Aku Belum Pernah Melihat Orang Yang Kurang Akal Dan Agamanya Namun Bisa Menghilangkan Akal Lelaki Yang Kuat Kata Rasulullah Dari Para Wanita Rasulullah Menyipati Wanita Itu Kurang Akal Dan Kurang Agamanya Berarti Kalau Kurang Menunjukkan Kurang Agamanya Kurang Iman Iman Itu Menunjukkan Bahwa Iman Bertambah Dan Berkurang Dan Kita Sendiri Merasakan Itu Akhal Islam Terkadang Iman Kita Bertambah Kita Bisa Suat Tahajud Keesokan Harinya Kita Malas Tahajud Berkurang Iman Makanya Iman Itu Naik Turun Iya Nah Saudara Khusus Iman Rahimani Warahimakum Wallahu Jamiah Dan Rasulullah S.A.W. Juga Mengabarkan Bahwa Iman Itu Bercabang Cabang Ada Berapa Cabang Kata Rasulullah Ada 60 Cabang Dan Satu Rit 70 Lebih Cabang Kata Rasulullah S.A.W. Al-Iman Bid'un Wasittuna Shubah Iman Itu Ada 60 Lebih Cabang A'la Ha La Ilaha Ilallah Yang Paling Tinggi Itu Ucapan La Ilaha Ilallah Ini Merupakan Pokok Iman Wa Adnaha Dan Yang Paling Rendah Iman Tatul Adha Anittari Menyingkirkan Gangguan Dari Jalan Wal Hayau Shubatum Minal Iman Dan Rasa Malu Kata Rasulullah Itu Cabang Dari Keimanan Cabang Dari Keimanan Nah Saudara Kosa Iman Rahimani War Rahimakum Wallahu Jami'at Inilah Iman Ya Akhal Islam Maka Kewajiban Kita Ya Akhal Islam Menyempurnakan Iman Baik Keyakinan Dengan Hati Kita Ucapan Dengan Lisan Kita Ataupun Amalan Dengan Anggota Badan Kita Makanya Al-Sunnah Wal-Jama'ah Pak Punya Keyakinan Iman Itu Bertingkat Tingkat Mana Dalilnya Bahwa Iman Itu Bertingkat Tingkat Pak Buktinya Penduduk Surga Bertingkat Tingkat Tidak Ada Berapa Tingkat Dalam Surga Pak Ada Delapan Dikit Amat Delapan Itu Pintunya Mas Pintu Surga Ada Delapan Tapi Tingkatannya Ada Berapa Dua Puluh Seratus Ada Lagi Iya Memang Ada Hadis Yang Mengatakan Inna Fil Jannati Mi'ad Darojah A'adda Hallahu Liman Jahada Fis Sabilillah Di Surga Ada Seratus Derajat Dimana Seratus Derajat Ini Allah Sediakan Untuk Orang Yang Berjihad Di Jalan Allah Apakah Hadis Ini Menunjukkan Bahwa Derajat Di Surga Hanya Seratus Tidak Seratus Ini Hanya Untuk Orang Yang Berjihad Di Jalan Allah Sementara Amal Bukan Hanya Jihad Mas Amal Ada Yang Lain Berarti Itu Menunjukkan Bahwa Derajat Dalam Surga Itu Sangat Banyak Ini Menunjukkan Berarti Iman Manusia Itu Bertingkat Tingkat Ada Yang Di Surga Yang Paling Tinggi Ada Di Surga Yang Paling Rendah Disesuaikan Dengan Derajat Keimanan Dia Kepada Allah Subhanahu Sudara Sudara Kusta Iman War Rahimani War Rahimakum Allah Wajab Maka Ya Akhi Yang kita Pikirkan Adalah Bagaimana Derajat Kita Di Sisi Allah Bukan Derajat Kita Di Sisi Makhlub Apa Manfaatnya Antum Punya Kedudukan Tinggi Kalau Ternyata Kedudukan Antum Di Sisi Allah Rendah Apa Manfaatnya Titel Titel Yang Berjejer Kalau Ternyata Di Hari Kiamat Kita Masuk Kedalam Api Neraka Apa Manfaatnya Akhal Islam Dihormati Manusia Kalau Ternyata Kita Malah Dihinakan Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Maka Ya Akhal Islam Kita Yakin Iman Itu Berderajat Derajat Maka Kita Harus Mencari Derajat Yang Tinggi Di Sisi Allah Subhanahu Wata'ala Sebagian Ulama Seperti Ibn Qayyim Mengatakan Kalau Kamu Ingin Mengetahui Bagaimana Derajat Mu Di Sisi Allah Bagaimana Kedudukan Mu Di Sisi Allah Lihatlah Bagaimana Kedudukan Allah Di Hatimu Semakin Hatimu Membesarkan Allah Mengagungkan Allah Semakin Tinggi Derajat Mu Di Sisi Allah Tapi Semakin Hatimu Merendahkan Syariat Allah Dan Meremehkan Perintah Perintahnya Dan Larangannya Itu Tandanya Kamu Rendah Di Mata Allah Subhanahu Saudara Kosta Iman Nah Ini Dan Iman Ini Harus Kita Pelihara Allah Berikan Kepada Keimanan Itu Sesuatu Yang Luar Biasa Tidak Ada Pemberian Yang Paling Mulia Paling Luhur Paling Berharga Untuk Kita Dari Diberikan Keimanan Di Hati Kita Maka Kalau Kita Diberikan Oleh Allah Keimanan Pelihara Gimana Caranya Supaya Pohon Iman Itu Tumbuh Dengan Baik Di Hati Kita Tentang Tau Bagaimana Caranya Supaya Sebuah Pohon Itu Tumbuh Dengan Baik Tanyakan Kepada Para Petani Tanyakan Kepada Para Alih Pohon Bagaimana Supaya Pohon Ini Tumbuhnya Bagus Harus Disiram Dikasih Pupuk Diperhatikan Dibersihkan Dari Hama Ya kan Nah Kalau kita Perhatikan Betul Pohon Keimanan Seperti itu Disiram Keimanan Kita Dengan Apa Dengan Ilmu Ya Diberikan Pupuk Dengan Apa Dengan Amal Dibersihkan Dari Hama Berupa Penyakit Penyakit Hati Penyakit Sombong Penyakit Ujub Penyakit Dengki Penyakit Cinta Dunia Yang Berlebihan Ya Dan Yang Lainnya Wallahi Pak Kalau kita Perhatikan Seperti itu Maka Iman Kita Akan Tumbuh Dengan Baik Akan Bagus Sekali Membuat Kagum Para Petani Ya Itu Yang Kita Ingankan Ya Jadi Menyiram Iman Itu Jangan Cuma Sekali Mas Kira-kira Kalau Antum Menyiram Pohon Sekali Udah Bagus Enggak Sama Hanya Dengan Hati Kita Hati Kita Ini Harus Disiram Terus Tiap Hari Siram Terus Siram Terus Siram Terus Kalau Iman Kita Ingin Tumbuh Siram Terus Dengan Cara Tadi Menyiram Dengan Ilmu Duduk Di Majlis Ta'lim Makanya Orang Kita Menyebutnya Majlis Ta'lim Siraman Rohani Dan Rasulullah Memang Mengumpamakan Ilmu Itu Seperti Air Hujan Ilmu Seperti Air Hujan Tanah Lama Tidak Turun Hujan Gimana Tanah Itu Akan Kering Kerontang Sama Hal Dengan Hati Lama Tidak Dihujani Dengan Ilmu Tidak Mau Duduk Di Majlis Ta'lim Itu Hati Kering 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 Kalau Antum Duduk Di Majlis Ta'lim Cuma Sekali Kali Aja Tidak Cukup Untuk Pohon Iman Kita Itu Tumbuh Dengan Baik Tidak Cukup Harus Ada Koncun Kontinu Dawam Seperti Halnya Antum Memelihara Pohon Tiap Hari Disirap Tiap Hari Disirap Demikian Pula Diberikan Pupuk Dengan Amal Amal Saleh Kita Berusaha Untuk Menjaga Misalnya Solat Tahajud Kita Kita Dawamkan Bacaan Al-Quran Kita Tiap Hari Kita Juga Berusaha Untuk Puasa Sunnah Jika Mampu Yang Penting Bagaimana Caranya Supaya Iman Kita Ini Tetap Kuat Dengan Amal Karena Amal Itulah Yang Menguatkan Keimanan Tanpa Amal Iman Kita Loyo Iya Kekuatan Hati Dan Kekuatan Iman Itu Dengan Amal Makanya Penting Ada Amal Yang Kita Rutinkan Dalam Kehidupan Kita Ini Bilal Pernah Ditanya Oleh Rasulullah S.W. Ya Bilal Akhbirni Bi Arja Amalin Amil Taufil Islam Hai Bilal Kabarkan Kepadaku Apa Amal Yang Paling Kamu Harapkan Dalam Islam Pertanyaan Yang Luar Biasa Apa Amal Yang Paling Kamu Harapkan Dalam Islam Apa Kata Bilal Wahai Rasulullah Amal Yang Paling Aku Harapkan Dalam Islam Yaitu Aku Setiap Kali Berhadas Aku Berhudu Lalu Aku Salat Sesuai Dengan Yang Allah Tuliskan Kepadaku Ternyata Baik Bilal Sangat Mengharapkan Amal Ini Setiap Berhadas Hudu Setelah Hudu Sholat Setiap Berhadas Hudu Sekarang Kalau misalnya Pertanyaan Ini Ditujukan Kepada Kita Apa Amal Kamu Yang Paling Kamu Harapkan Dalam Islam Ada Enggak Coba Kita Pikirkan Ada Enggak Amal Yang Kita Rutinkan Dan Kita Berharap Mudah-mudahan Amal Ini Apa Yang Akan Memasukkan Kita Ke Surga Harus Ada Apa Sudah Masuk Isya Ya Taib Kita Lanjutkan Setelah Isya Insya Allah Alhamdulillah Alhamdulillah Wassalatu Wassalamu Ala Rasulillah Abina Muhammadin Wa Ala Anihi Wa Sahbihi Wa Man Wala Asyadu An La Ilaha In Allah Wahdahu La Sharikalah Wa Asyadu Anna Muhammadin Abduhu War Rasuluh Kita Lanjutkan Ayyul Yakhwah Kemudian Kita Buka Tanya Jawab Kita Masuk Ke Wain Nomor Dua Siapa Yang Mengeluarkan Amal Dari Iman Maka Iya Adalah Murjiah Dan Siapa Yang Memasukkan Kedalam Iman Sesuatu Yang Bukan Dari Iman Maka Dia Ahli Bidah Disini Beliau Mengatakan Bahwa Orang Yang Mengeluarkan Amal Dari Iman Adalah Kelompok Murjiah Dan Sudah Kita Sebutkan Tadi Tentang Kelompok Murjiah Bahwa Kelompok Murjiah Itu Mengatakan Bahwa Amal Tidak Termasuk Iman Iman Rasul 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 Ya Dan Tentunya Sudah 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 Lewat Pembahasan Dulu Tentang Apa Itu Bidah Hakikat Bidah Pembagian Bidah Itu Sudah Pernah Kita Bahas Pada Sekitar Tahun Lalu Sehingga Kita Tidak Perlu Bahas Lagi Tentang Apa Itu Bidah Baik Segera Cukup Sampai Disini Kita Buka Tanya Jawab Mohon Doanya Untuk Kesembuhan Anak Saya Yang Lagi Sakit Syafah Syafah Allah Semoga Allah Mengangkat Penyakitnya Dan Segera Menyembuhkannya Benarkah Anak Mencium Tangan Kedua Orang Tua Dengan Niat Berbakti Kepada Kedua Orang Tua Cium Tangan Kepada Orang Tua Boleh Dan Ini Masuk Dalam Adat Istiadat Ya Dan Adat Istiadat Selamat Tidak Bertabrakan Dengan Syariat Itu Diperbolehkan Bahkan Bahkan Imam Andawawi Dalam Kitab Diatus Salihin Menyebutkan Bab Tentang Yang Bolehnya Cium Tangan Kepada Orang Tua Dan Para Ulama Diatus Dikatakan Adanya Riwayat Bahwa Sebagian Sahabat Cium Tangan Kepada Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam Sahkah Solat Ana Jika Dalam Solat Ana Menangis Menangis Dalam Solat Tidak Membatalkan Solat Kenapa Kena Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam Dan Para Sahabat Menangis Dalam Solat Iya Mohon Doakan Agar Ana Selalu Bisa Berbakti Kepada Orang Tua Semoga Allah Memberikan Menjadikan Antum Sebagai Anak Yang Selalu Berbakti Kepada Orang Tua Dikatakan Bahwa Iman Berhubungan Dengan Hati Ucapan Dan Perbuatan Apakah Ada Ayat Al-Quran Atau Hadis Yang Menunjukkan Manusia Yang Hatinya Bermaksud Beriman Tapi Ucapan Dan Perbuatannya Tidak Mendukung Hatinya Bermaksud Beriman Tapi Ucapan Dan Perbuatannya Tidak Mendukung Maksudnya Apa Hatinya Bermaksud Beriman Tapi Ucapan Dan Perbuatannya Tidak mendukung Tidak mendukung ini Ada banyak makna Bisa jadi tidak mendukung Artinya Artinya beriman Tapi dia tidak mau Untuk mengucapkan Seperti hanya Abu Talib Abu Talib meyakini Keimanan, apa namanya Kebenaran Islam Kebenaran Al-Quran Kebenaran Nabi Muhammad Sallallahu alaihi Wasallam Tapi Abu Talib tidak mau mengucapkan Dengan lisannya Dua kalimat syahadat Maka yang seperti ini Tidak disebut Muslim Tapi kalau yang dimaksud adalah Tidak sinkron Antara hati dan Perbuatan Hatinya Ingin beriman Tapi perbuatannya jauh Maka ini menunjukkan Akan kekurangan iman Menunjukkan akan Lemahnya iman Iya Dan perbuatan tidak mendukung Dan manusia yang ucapannya bermaksud Beriman Namun hati dan perbuatan Tidak mendukung Ucapannya bermaksud Beriman Maksudnya bagaimana ini Pak Ucapannya bermaksud beriman Tapi hati dan perbuatan tidak Mendukung Mendukung Maksudnya bagaimana Kalau maksud antum Dia mengatakan Saya beriman Tapi ternyata hatinya tidak Beriman Ini munafik namanya Pak Dan hakikat munafik itu adalah Orang yang memperlihatkan Keimanan Tapi menyembunyikan apa Kekafiran Iya Itu adalah merupakan perkara Yang tercela tentunya Saudara ku seiman Masih ada Apakah Boykot yang diserukan oleh Pemerintah itu Sebatas anjuran Atau sudah menjadi Kewajiban untuk diikuti oleh Seluruh kaum muslimin Fatwa Sheikh Saleh Fauzan Mengatakan bahwa Boykot itu hak pemerintah Hak apa Pemerintah Karena memang Boykot itu punya Konsekuensi besar Pak Karena ketika di boykot Pasti akan banyak Pengangguran Nah pengangguran ini Harus dikasih apa Sarusi Karena Iya Masalahnya produknya Produk halal Tapi di boykot Beda Kalau produknya Jelas-jelas haram Kayak rokok Arak Iya Tapi masalahnya ini Produknya halal Cuman diklaim Bahwa itu adalah Mendukung Israel Tapi Pak Sudah ada pernyataan Dari Mu'i Bahwa Mu'i hanya Menyerukan Boykot Saja Dan Mu'i Tidak pernah Menyebutkan Nama produk Sama sekali Ada pun yang tersebar Ya Dengan menyebutkan Nama produk Itu bukan dari Mu'i Tidak tahu Siapa yang nyebarin Sepertinya ada orang Yang Mempergunakan Kesempatan Fatwa Mu'i ini Ya Untuk Menghancurkan Produk-produk Dan Mu'i sendiri Mengatakan Dengan tegas Itu bukan dari kami Mu'i hanya Fatwanya Ancuran Himbauan Memboykot Ya Semua produk-produk Yahudi Dan yang mendukung Apa Yahudi Cuman masalahnya Kita juga harus Melihat Pertama Ada gak Gantinya Kalau selama Masih ada Gantinya Yaudah Kita ambil yang Gantinya Tapi kalau Tidak ada Gantinya Dan kita butuh Sehingga Kalau kita Tidak Kalau kita Tinggalkan Malah menimbulkan Kesulitan Maka Tidak disyariatkan Buikot Saya berikan Contoh Iya Antum Sampai sekarang Antum-antum Yang memboykot Produk-produk Tersebut Sampai sekarang Masih main Whatsapp Sampai sekarang Masih main Facebookan Gak Hah Anda mau tanya Antum-antum Yang sekarang Memboykot Produk-produk Itu Yang disebutkan Untuk ada Unilever Dan yang lainnya Antum mungkin Sekarang Gak mau lagi Beli Pertanyaannya Masih main Whatsapp Gak Pasti Lah itu kan Buatan Yahudi Facebook Itu kan Buatan Yahudi Kenapa Palestine Itu pak Lambangnya Itu Semangka Karena Kalau ada Orang yang Ngetik Palestine Langsung Di Delet Sama Pihak Facebook Ataupun Media sosial Itu Kalau ada Menibut Israel Langsung Makanya Diganti Jadi Semangka Bukankah Itu Menunjukkan Bahwa itu Media-media Yahudi Semua Anehnya Kenapa Yang diboykot Cuma Makanan Medianya Enggak Dia Diboykot Ini kan Aneh Lagi Padahal Kerusakan Media Jauh Lebih Besar Daripada Kerusakan Makanan Ya Tidak Mana yang Lebih Bahaya Makanan Atau Media Media Kenapa Kita Tidak Baykot Juga Tapi Malah Rame-rame Kita Main Whatsapp Facebook Instagram Drama Dan Yang Lain Itu Yang Jadi Masalah Anton Bawa Mobil Mobilnya Merik Apa Toyota Toyota Buatan Mana Jepang Dukung Israel Dukung Terus Yaudah Saya ganti Mitsubishi Jepang Juga Antong Naik Pesawat Pesawat Ada Dua Airbus Airbus Buatan Mana Perancis Dukung Israel Tidak Dukung Boeing Buatan Amerika Dukung Israel Tidak Dukung Berarti Antong Gimana Boykot Coba Pak Boykot Itu Jangan Cuma Sebatas Dari Sisi Makanan Saja Semua Yang Mendukung Harusnya Diboykot Kalau Kalau Memang Jujur Kita Mau Membaikot Cuma Kenyataannya Ternyata Kenapa Cuma Makanan Doang Sementara Yang Lainnya Yang Mendukung Israel Pun Banyak Bukan Cuma Makanan Ini Yang Harus Kita Pikirkan Bersama Saudaraku Sekalian Iya Makanya Selama Masih Ada Gantinya Yang Lain Silahkan Misalnya Kita Beli Produk Produk Asli Indonesia Asli Buatan Bangsa Kita Lebih Bagus Iya Ini Saudaraku Sekalian Allah Waala Hana Rutin Safar Setiap Pekan Selama Tiga Hari Apakah Ruh Soh Boleh Mengkosor Solat Boleh Karena Mengkosor Itu Memang Berhubungan Dengan Safar Iya Mana Yang Lebih Utama Ketika Safar Mengkosor Atau Tidak Mengkosor Nabi Sallallahu Sallam Tidak Pernah Sekalipun Solat Secara Sempurna Saat Safar Saya Dulu Suka Fotografi Foto-foto Hanya Karena Hobi Tapi Saat Ini Saya Lagi Butuh Uang Dan Berniat Menjual Foto-foto Saya Di Online Apakah Foto-foto Olahraga Seperti Taekwondo Foto-foto Binatang Selama Itu Tidak Melanggar Syariat Tidak Ada Wanita Menutup Orat Dan Sebagainya Foto Selama Itu Berbentuk File Berbentuk Apa File Bukan Sesuatu Yang Punya Bentuk Kalau Foto Itu Misalnya Di Dicetak Dicetak Kalau foto Dicetak Berarti Punya Bentuk Maka Ini Tidak Boleh Ada Sebatas Foto Dalam File Seperti Itu Maka Ini Boleh Iya Kenapa Demikian Karena Foto-foto Yang Berbentuk Yang Dicetak Itu Kalau Ditempel Di Dinding Dan Yang Lainnya Menyebabkan Malaikat Tidak Masuk Kedalam Rumah Sedangkan Foto Yang Ada Di File Seperti Di HP Hilang Dia Tidak Berbentuk Kita Hanya Ketika Dia Akan Muncul Ketika Kita Buka Saja Maka Ini Tidak Berpengaruh Iya Itu Itu Merupakan Patwa Syekh Masyur Bin Hassan Al-Salman Allahu'alam Demikian Subhanallah Bihamdik Ashadu P май enjoyed Ketika Ketika